Intro Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan 3 warga negara Indonesia atau WNI yang berada di kapal pesiar Diamond Princess di perairan Yokohama positif terpapar virus corona. Ketiga WNI tersebut merupakan kru kapal pesiar Diamond Princess. Dilansir dari Kompas.com, Retno menuturkan 3 dari 78 kru WNI dinyatakan positif virus corona. Hal tersebut dikonfirmasi berdasarkan informasi dari Dubes Jepang. Di kapal tersebut, menurut Retno, terdapat 446 orang yang positif virus corona. Retno juga menyampaikan 2 dari 3 WNI yang positif virus corona telah dibawa ke rumah sakit di kota Chiba, Jepang. Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah membantu penyediaan logistik 78 WNI di kapal Diamond Princess yang dikarantina di perairan Yokohama, Jepang akibat ada penumpang yang tertular virus corona. Ia juga menyatakan KBRI Tokyo juga terus melakukan komunikasi dengan 78 kru WNI tersebut. Karantina kapal pesiar Diamond Princess sendiri akan berakhir pada hari ini, Rabu 19 Februari 2020. Retno meminta Kementerian Kesehatan menyiapkan tim untuk berangkat ke Jepang. Nantinya, tim tersebut akan memfasilitasi kebulangan para WNI jika diperlukan. Dengan demikian, saat ini masih ada 75 WNI di atas kapal Diamond Princess. Retno Marsudi secara resmi telah melayangkan 3 permintaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Jepang terkait keberadaan WNI yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess di perairan Yokohama, Jepang. Ketiga permintaan tersebut adalah perhatian kondisi kesehatan para kru kapal termasuk kru WNI, informasi detail terkait penanganan kasus virus corona, dan otoritas Jepang memastikan agar perusahaan dapat menjamin hak-hak kru tersebut tidak terbangkang. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!